Kecelakaan truk trailer merenggut 10 orang dan merobohkan satu tiang BTS terjadi di Bekasi. Kini tiang BTS yang roboh itu mulai dievakuasi. Di Jalan Sultan Agung KM18, Kota Baru, Bekasi, Rabu 31 Agustus 2022, petugas pemadam kebakaran dan polisi tampak mulai mengevakuasi Tower Bank TS yang menutupi sebagian jalan sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Petugas terlihat mencoba memisahkan bagian-bagian tiang BTS. Selain itu, tampak truk dinas perhubungan yang disiapkan untuk menggeser tiang BTS tersebut. Tiang BTS itu juga terlihat dipasangi garis polisi. Tampak ada sejumlah CCTV yang terpasang di tiang itu. Selain itu, tampak beberapa sepeda motor yang terimpit oleh tiang, terus selalu lintas di Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar. Namun sejumlah warga masih terlihat berkerumun melihat proses evakuasi. Mundur dulu, dimohon kerjasamanya. Dimohon dengan sangat hormat, biar cepat kerjanya. Yang tidak berkepentingan diharap mundur dulu, petugas hanya mengevakuasi, kata salah satu petugas menggunakan pengerah suara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton